selamat menikmati selamat menikmati untuk ukuran masing-masing kamar yaitu 70 cm persegi kalau ukuran total berarti untuk panjang 210 cm kemudian untuk lebarnya 70 cm dan untuk tinggi total sampai kaki yaitu 170 cm untuk bahan babi yang kita pakai seperti biasa untuk kali ini karena kandang ini ukuran besar untuk kerangka untuk kerangka kita pakai kayu ukuran 3x5 ukuran kayu 3x5 untuk kerangka terutama bagian kaki kemudian lebar ada pun untuk seperti ini kemudian untuk penguat-penguat dan untuk pintu ini kita kombinasi dengan yaitu kayu ukuran 3x2 atau kayu reng jadi seperti itu untuk bahan kayu dan kayu yang kita pakai yaitu kayu jenis mauni kemudian untuk bagian samping samping kanan kiri dan juga belakang dan juga untuk penyekat ini semuanya kita pakai full triplex ya dikarenakan dengan memakai triplex untuk bagian kanan kiri dan juga belakang ini tidak menjadikan bulu ayam ketika menggibaskan sayapnya ini tidak akan rusak ya maka untuk bagian kanan kiri dan juga belakang kita pakai triplex ada pun untuk bagian depan seperti yang bisa dilihat bersama-sama ya untuk bagian depan yaitu kita pakai ruji bambu ya ruji bambu ya ini kita rapikan ya kita rapikan prostornya juga kita rapikan juga kita kasih glis ya semuanya kita kasih glis seperti ini untuk bagian depan dan juga untuk bagian atas juga kita pakai ruji bambu ada pun untuk jarak antara ruji bambu satu dengan ruji bambu yang berdua dan seterusnya ini diperkirakan satu sentimeter sudah cukup ya kemudian untuk bagian depan untuk bagian pintu ya untuk bagian pintu ini ke sini ya ini ke sini ini 20 20 temen ya ini 20 dan ini juga 20 ke sini sehingga untuk bagian pintu ini lebarnya 30 cm kemudian untuk tingginya ini 50 cm kemudian untuk pintu yang kedua pintu yang ketiga sampai yang ke bawah juga sama kemudian kita lihat bagian dalam seperti biasa bagian dalam ya bagian dalam untuk lantai kita memakai yaitu ruji bambu juga sama kita luruskan kita rapikan jarak antara ruji bambu satu dengan ruji bambu yang kedua dan selanjutnya ini diperkirakan satu sentimeter sudah cukup teman-teman ya nah ini untuk ruangannya seperti ini ya untuk ruangannya seperti ini kemudian untuk engsel kita memakai engsel yang murah saja ya yang harganya 3000 rupiah ya sudah cukup untuk engsel pintu untuk anda jago kemudian untuk bagian pintu teman-teman ini kita perkirakan saja ya kita perkirakan saja ini untuk lubang lubangnya ini 10 cm kemudian lawan 7 cm ya ini ada dua yang satu untuk tempat pakan dan yang satu untuk tempat tempat minum ini juga sama sama semuanya bagian depan bisa dilihat ya kemudian selanjutnya untuk bagian bawah ya itu kita ungkapi dengan tempat kotoran jadi agar lebih mudah untuk membersihkannya nah ini kita pakai yaitu tempat tempat kotoran ya jadi lebih ngirit ya lebih hemat ya dan untuk tempat kotoran ini agar lebih hemat kita memakai yaitu jenis bahan yang kita pakai yaitu jenis bahan apa ini talang karpet ya talang karpet seperti ini biasanya ya ada yang warna hijau ada merah ini kebetulan kita pakai warna yang hitam dan ini juga kita cari yang tebal jadi murah kemudian hemat dan juga tahan lama ya awet jadi cukup mudah sekali darah kerjanya ya ini juga sama teman-teman ya juga sama ini yang bawah juga sama dua kemudian untuk jarak ini kita kasih jarak lima cm saja kita kasih jarak lima cm jadi seperti itu disini saya jelaskan untuk kandang enam pintu ini kita membuat yaitu kandang pasangan ya jadi ini tidak loss teman-teman ya ini tidak loss ini tidak loss ini sambungan nah ini sambungan bisa diketikan teman-teman ya nah ya nah ini ini sambungan seperti itu jadi dengan memakai kandang yang pasangan atau kandang tumpuk model seperti ini lebih mudah pemindahannya dan lebih hemat tenaga karena cukup dengan dua orang saja ini sudah bisa kita angkat ya kalau langsung full enam kamar langsung full ya ini bisa dengan empat orang ya karena ini berat ini wah mabot dikit mabot dikit nah dengan sistem yang pasangan seperti ini jadi lebih ringan dua orang ini sudah cukup ya terutama untuk lahan yang sempit ya jadi untuk penantaannya lebih mudah dengan cara kandang pasangan seperti ini oke teman-teman mungkin itu yang bisa saya sampaikan jadi cukup jelas ya kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar insyaallah juga akan kita jawab oke cukup sekian semoga ini bisa bermanfaat jangan lupa rekomendasi subscribe sekian terima kasih sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati